Intro Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ustadz kalau di alam kubur Ruh orang-orang yang sama-sama solek Katanya bisa saling mengunjungi Berarti kalau uyud saya Dikunjungi sama nenek saya dan ibu saya Apakah mereka bisa berkumpul di alam kubur Bukan hanya berkumpul di surga saja Yang jelas-jelas eksplisit berkumpul itu di surga Yang jelas-jelas ayatnya bisa anda baca di surat Ar-Rodhu Ayat 20-24 Itu jelas sekali Jannatu adni yadhulunaha Wa man solaha min abaihim Wa azwajihim Wa zurriyatihim Wal malaikatu yadhuluna alaihim min kullibab Salamun alaikum bima sobartum Itu tekstual Ada di dalam surat Ar-Rodhu Orang-orang yang soleh Mereka akan bertemu Jannatu adni yadhulunaha Wa man solaha min abaihim Dan mereka akan bertemu dengan orang-orang soleh Dari nenek moyang mereka Ya aki, nini, uyud, dan seterusnya Orang tua Jannatu adni yadhulunaha Wa man solaha min abaihim Wa azwajihim Pasangan hidupnya Dan juga anak cucunya Jadi yang jelas-jelas Ada tekstnya Berkumpul itu di surga Allah Makanya di antara kesuksesan sebuah keluarga Adalah ketika semuanya berkumpul lagi di dalam surga Dan malaikat datang menghampiri ahli surga Kata malaikat Salamun alaikum bima sobartum fani' ma'uk badar Selama kalian jadi penghuni surga Bima sobartum Karena kalian waktu di dunia itu sabar Menjalani hidup Makanya kita harus sabar menjadi ayah Sabar menjadi ibu Sabar menjadi anak Sabar menjadi suami Sabar menjadi istri Ya Pokoknya kita kudu sabar Bima sobartum Dikarenakan kalian sabar Nah itu ayat yang jelas-jelas Menyebutkan di surat Ar-Rodhu Bahwa Kita bertemu lagi Berkumpul lagi dengan keluarga di dalam surga Allah Kalau sama-sama soleh Ya begitu Nah bagaimana kalau di alam kubur Nah kalau di alam kubur Memang ada dalil-dalil Tapi tidak ada di Quran Adanya di dalam sejumlah hadith Karena yang namanya kubur Alam kubur Saudara-saudara sekalian Itu alam dimana Kita menunggu Sampai hari kiamat Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Mu'minun Ayat 99-100 Wa mi waro'ihim Barzahun ila yaum yub'afun Dan apabila manusia mati Maka ruhnya Ada di alam barzah Ila yaum yub'afun Sampai hari dibangkitkan Ya Nah jadi yang dijelaskan di Quran Adalah Bahwa mereka akan Ruh itu akan Menunggu di satu alam Yang namanya alam barzah Atau suka disebut juga dengan alam kubur Ila yaum yub'afun Sampai mereka dibangkitkan Jadi tolong beda antara Kuburan dan alam kubur ya Teman-teman sekalian Kalau kuburan itu tempat jasa Ditanamkan Dikuburkan Makanya kuburan tidak selalu harus tanah Bisa saja air Jadi ada orang yang meninggal Karena perjalanan Kayak zaman dulu Waktu berhaji itu pakai kapal laut Kalau ada jemaah haji yang meninggal di kapal Itu dikuburnya di laut Bagaimana dikubur di laut? Ya ditenggelamkan Kedalam laut Berarti kuburan itu Berupa air Nah gitu Ada orang yang meninggal Di Mana? Di kutub utara Misalnya Kutub selatan Misalnya Dikuburkan Tidak dibawa pulang Dikuburkan saja Dibenamkan di dalam Bongkahan-bongkahan es Itu namanya kuburan Jadi kuburan itu bisa tanah Bisa air Bisa Bongkahan es Tergantung Dimana yang bersangkutan wafat Ada Pesawat Selaka Jatuh ke laut Tidak semua bisa ditemukan Nah Sisa-sisa yang Tidak ditemukan apa? Nah Diakini Dikuburkan Dalam Lautan itu Jadi yang namanya Kuburan Tempat dimana Jasad kita Dimasukkan Dikembalikan lagi Ke tempatnya Ke bumi Keumumannya di tanah Tapi bisa di air juga Ya Nah Kalau alam kubur Atau alam barzah Itu Wallahu alam Tempatnya dimana? Kita gak tau Yang jelas Menurut surat Al-Muminun Ayat 99 100 Wami waruhim barzahun Mereka ada di alam barzah Nah Pertanyaan anda Bener gak sih di alam barzah itu Bisa saling mengunjungi Ibu saya Mengunjungi bapaknya Ya kan gitu Terus nanti Kalau saya meninggal Saya Mengunjungi uyud Wallahu alam Ya Karena Penjelasan ini Adanya di Sejumlah hadis Memang ada Ya Di sejumlah hadis Memang diterangkan Seperti itu Tapi kalau di Quran Tidak dijelaskan Wallahu alam Bissawab Wallahu alam Bissawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati